Perang 2 Dewi Persik tengah menjadi sorotan karena berseteru dengan fans fanatik Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Seperti diketahui, beberapa penggemar pasangan Leslar tak terima saat Dewi Persik ikut mengkritik keputusan Sang Biduan yang mencaput laporan atas Rizky Bilar. Dewi Persik sendiri menisalkan keputusan Lesti yang berdamai dengan Bilar padahal sudah menjadi korban kekerasan. Dewi Persik pun beberapa kali memberikan tanggapan terkait hal itu dengan menyatakan jika dirinya jadi korban KDRT, ia tak akan berdamai dengan pelaku. Tanggapan pelantun lagu indah pada waktunya itu langsung diserang oleh para penggemar Leslar. Bahkan mereka mengolok-oloknya karena sudah menjadi perempuan yang gagal dalam urusan rumah tangga sebanyak tiga kali. Tak tinggal diam, melalui siaran langsungnya Dewi Persik pun membalas semua hujatan warganet tersebut. Bahkan Dewi membongkar fakta-fakta rumah tangganya yang sudah gandas itu. Pertama, ia mengungkap kejadian masa leluhnya saat berumah tangga dengan Saipur Jamin. Dewi mengaku pernah baku hantam dengan mantan suami pertamanya tersebut. Meskipun kejadian itu menjadi salah satu alasan wanita yang akrab di Sapa DP itu berpisah, namun ia menegaskan bahwa kini hubungannya dengan Saipur Jamin baik-baik saja. Tanya dengan Saipur Jamin, hubungan DP dengan mantan suami keduanya yakni Aldi Tahir juga berjalan baik-baik saja bahkan seperti saudara. Ia mengaku tak ingin ada keributan dengan para pria di masa lalunya tersebut. Selesai membagikan pengalamannya, Dewi langsung menyerang balik para fans Leslar yang sudah menjibirnya. Ia menegaskan bahwa alasan dirinya berpisah dari semua mantan suaminya bukan karena urusan ranjang.